5 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seluruh kota kuno Taiking berangkat menuju pengadilan surgawi. Lin Xuan juga melayang ke langit. Akhirnya mereka tiba. Sudah ada banyak orang yang menunggu di depan. Yang paling mempesona adalah Sea Mansion, Towsan Dragon Court, keluarga Gu, dan keluarga Ye. Selain mereka, keluarga kuno lainnya dan sekte yang tak tertandingi juga ada di sana. 5 raksasa yang sebelumnya telah menyebabkan masalah bagi Lin Xuan tidak muncul. Tidak diketahui apakah mereka telah menyembunyikan diri. Lin Xuan tak bisa diganggu. Sang penguasa kehancuran dan sang penguasa naga berjalan mendekat dan bertanya, Dewa Gila, metode apa yang kau miliki? Kau bisa memberi tahu kami sekarang, kan? Lin Xuan mengangguk. Kemudian, dia memanggil beberapa jenderal ilahi dan berdiskusi dengan mereka. Jenderal ilahi dari Jurang Laut berkata, token di tangan kita disebut token langit selatan. Token ini dapat digunakan untuk menghubungi gerbang langit selatan. Inilah kesempatan untuk memasuki pengadilan surgawi. Apa? Token langit selatan? Banyak sekali orang yang gempar. Mereka ingat bahwa memang ada sebuah token di antara 13 harta karun yang dilelang. Apakah itu token langit selatan yang legendaris? Pupil mata dewa refleksi naga dari Istana Seribu Naga mengerut. Ia merasa bahwa token itu luar biasa dan ingin menawarinya. Namun, ia tidak memiliki cukup kekayaan. Ia tidak menyangka token itu begitu penting. Karena itu masalahnya, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kata ahli keluarga Ye. Jenderal ilahi dari Jurang Laut dan yang lainnya mengangguk. Mereka memegang token langit selatan dan berdiri di depan. Kemudian, mereka berkata bahwa mereka membutuhkan kekuatan semua orang. Tidak masalah. Ahli keluarga Gu keluar. Kemudian, ahli lainnya keluar dan membentuk formasi untuk memberi mereka kekuatan. Jenderal ilahi dari Jurang Laut memegang token langit selatan dan mengaktifkannya. Dao Agung di atasnya melesat keluar dan terbang maju. Kekosongan itu terbelah dan auranya mengalir keluar. Semua orang merasakan kekuatan primordial mengalir keluar seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Itu sungguh efektif. Orang-orang di sekitar menjadi heboh saat melihat hal itu. Itu tidak cukup. Mereka butuh lebih banyak kekuatan. Semuanya, berhenti bersembunyi. Jika tidak, tak seorang pun akan bisa masuk. Jenderal ilahi dari Sekte Angin Salju berteriak. Yang lain menggunakan kekuatan mereka lagi. Pada saat yang sama, lebih banyak orang mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa tanpa token langit selatan, mereka tidak akan bisa masuk. Seluruh dunia berguncang hebat, dan ilusi pengadilan surgawi yang terbengkalai menjadi semakin jelas. Semua orang melihat awan-awan tampaknya telah menghilang, memperlihatkan gerbang surgawi berdiri di hadapan mereka. Gerbang surgawi itu megah. Satu demi satu pilar berdiri tegak, dengan gambar naga dan burung phoenix yang dilukis di atasnya. Tiba-tiba pupil mereka mengecil, karena mereka mendapati ada sesosok tubuh berdiri di gerbang surga. Seseorang ada di dalam gerbang surgawi selatan. Benar-benar ada seseorang di sini. Siapa sih sebenarnya itu? Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Penguasa Grand Desolation meraung marah. Yang lain bergerak dengan panik. Pada saat ini, sosok ilusi itu menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, Lin Xuan juga terkejut. Sial, mengapa orang itu sangat mirip dengan Heishan? Mata dari Master Kehancuran Agung, Master Penciptaan Naga, dan yang lainnya memancarkan cahaya yang amat terang saat mereka memandang ke depan. Namun sekejap kemudian, bayangan di hadapannya menghilang, dan gerbang surgawi selatan berdiri tegak di sana, memancarkan aura yang sunyi. Sosok itu tidak terlihat dimanapun. Apa yang terjadi? Apakah dia menghilang? Beberapa pakar terkemuka mengerutkan kening. Yang lain juga gempar. Ada yang bilang itu mungkin ilusi. Mungkin, semua orang mengangguk. Lagi pula, benda itu tidak muncul lagi. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia harus yakin bahwa itu adalah Heishan sekarang. Bagaimanapun, pihak lain terlihat sangat mirip dengan Heishan. Terlebih lagi, Heishan memiliki lentera langit, dan merupakan penerus pengadilan surgawi. Jika ada seseorang yang bisa masuk lebih awal dari mereka, itu pasti Heishan. Orang ini, ku kira dia tidak akan datang, tapi ternyata dia datang juga. Lin Xuan tersenyum. Ketika saatnya tiba, dia bisa bekerja sama dengan Heishan. Akhirnya, semua awan menghilang, dan semua orang merasakan bahwa ruang independen telah muncul di hadapan mereka. Mereka bisa masuk. Ahli dari keluarga Gu merasakannya sebentar, lalu melambaikan tangannya. Kekosongan di depan mereka berfluktuasi, dan gerbang pusaran air muncul. Ayo pergi. Sosok-sosok berjalan masuk satu demi satu. Tak hanya para ahli dan tokoh super perkasa dari generasi tua saja, para jenius muda pun turut masuk. Ini adalah sebuah kesempatan. Gerbang surgawi selatan adalah keberadaan yang legendaris. Sekarang setelah muncul di sini, mungkin ada kesempatan yang menantang surga. Ayo pergi. Jenderal Dewa asal Mula Laut dan yang lainnya melambaikan tangan. Lin Xuan, Peng Wan Li, dan yang lainnya mengikuti. Pada saat berikutnya, mereka masuk. Mereka merasakan aura yang lebih sunyi yang membuat kulit kepala mereka geli. Ruang itu luas, tetapi tak seorang pun berani melangkah maju setelah memasukinya. Ada yang bilang cepatlah pergi. Baru setelah melewati gerbang surgawi selatan mereka bisa memasuki istana surgawi yang sebenarnya. Dalam sekejap, beberapa orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Namun di saat berikutnya, mereka terlempar kembali sambil memuntahkan darah. Dua orang ahli dari generasi tua terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Empat tubuh generasi muda berubah menjadi kabut darah. Sialan, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Apakah ada susunan pembunuh yang tak tertandingi? Mereka amat terkejut. Lin Xuan mengerutkan kening, dan matanya berkedip. Pada saat ini, tuan dari Great Wilderness, tuan dari keluarga Long, keluarga Gu, dan keluarga Ye semuanya menoleh. Rekan Taois dari Menara Asal Suci, tolong pinjami saya token surgawi selatan. Jenderal Ilahi Asal Laut dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam lalu berjalan dengan token surgawi selatan. Semua orang memberi mereka kekuatan, tetapi di saat berikutnya, mereka terlempar kembali. Bahkan token surgawi selatan pun redup. Tidak, token surgawi selatan tampaknya bisa masuk, tetapi untuk melewati gerbang surgawi selatan dibutuhkan metode lain. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua memandang kedua orang ahli dari generasi yang lebih tua. Kedua ahli generasi tua itu memuntahkan darah dan menceritakan apa yang mereka alami. Yang lainnya terkejut. Ternyata ketika dua ahli generasi tua itu bergegas maju dan melintasi gerbang surgawi selatan, mereka melihat seorang raksasa yang gigih. Dia mengenakan baju sirah suci dan meninju mereka. Mereka berdua tidak dapat menahan kekuatan itu dan terpental sambil memuntahkan darah. Seorang raksasa yang mengenakan baju sirah dewa meninju mereka. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka sama sekali tidak melihatnya. Bahkan para ahli yang tak tertandingi pun mengerutkan kening. Apakah itu ilusi? Master of the Great Wilderness dan Master of the Long Family menatap Lin Suan. Mereka berkata, Dewa gila, kau harus tahu rahasia tempat ini. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Semua orang menoleh. Ekspresi Jenderal Dewa Hayuan dan yang lainnya berubah. Oh tidak, mereka telah mendengar dari Lin Suan bahwa Lin Suan tidak mengetahui apa yang disebut rahasia itu. Mereka hanya melakukan hal itu untuk menggunakan orang-orang ini untuk melawan lima pemimpin besar. Jika mereka membiarkan Lin Suan naik sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ekspresi Lin Suan serius, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur. Jika dia membuat marah para ahli yang tak tertandingi ini, mereka mungkin akan segera mengambil tindakan. Karena itu, dia menganggup dan berjalan keluar. Kalau begitu, aku akan menjadi orang pertama yang menaiki gerbang surgawi selatan. Karena Gunung Hitam muncul di sini, berarti pasti ada jalan untuk melewatinya. Meskipun dia tidak mengolah teknik pengadilan surgawi, dia memiliki toples pemakan surga. Selain itu, dia telah mendengarnya dari dua ahli generasi yang lebih tua. Gerbang surgawi selatan tampaknya memiliki penjaga, itulah sebabnya mereka tidak dapat melewatinya. 4.912 Memikirkan hal ini, Lin Suan melangkah maju. Saat dia melangkah melewati gerbang surga selatan, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Seorang raksasa tangguh yang mengenakan baju sirah dewa melayangkan pukulan ke arahnya. Suatu kekuatan besar dan agung melonjak, membuat semua orang ketakutan. Tidak heran orang-orang itu tidak dapat menahan pukulan ini. Pukulan ini terlalu mengerikan. Pukulan ini dapat membuat jiwa seseorang bergetar dan membuat seseorang ingin berlutut di tanah. Itu sangatlah kuat. Lin Suan terkejut, tetapi dia segera tenang. Dia telah berjuang habis-habisan dan telah melihat segala macam hal. Meski tinju di depannya menakutkan, dia tidak takut. Dia merasa ini seharusnya menjadi ilusi, ujian baginya. Membunuh. Sambil meraung, dia meninju. Tinju hitam itu berubah menjadi enam dunia yang menari-nari di antara langit dan bumi. Petir memenuhi langit saat tinju enam jalan itu melesat. Pukulan yang mengerikan. Tinju Lin Suan dan tinju raksasa berbaju besi itu bertabrakan. Lautan luas muncul di sekitar mereka saat kekuatan itu menyapu sembilan langit. Berdengung. Tubuh Lin Suan melewati tinju pihak lain dan berjalan melalui gerbang surga selatan. Dia tiba-tiba berbalik dan menyadari bahwa ilusi raksasa berlapis baja itu berangsur-angsur menghilang. Apakah dia lulus? Dia menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang di luar terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia berhasil melewatinya. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Seruan terdengar satu demi satu. Kedua ahli yang sebelumnya gagal tercengang. Menghadapi pukulan raksasa berbaju besi, orang ini ternyata bisa menahannya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Cepat katakan. Sang penguasa naga meraung. Mata dinasti seribu naga dan yang lainnya berubah menjadi merah. Lin Suan berbalik dan berkata dengan jelas. Kedua senior itu benar. Dengan raksasa yang mengenakan baju besi, ini adalah semacam ujian. Mereka yang mampu bertahan akan lolos, dan mereka yang tidak mampu akan tereliminasi. Lagipula, gerbang surga selatan adalah keberadaan yang legendaris. Tidak semua orang bisa menaikinya. Itu sebenarnya sebuah ujian. Benarkah? Apakah anak ini berbohong kepada mereka? Apakah dia punya metode khusus? Satu demi satu suara terdengar. Jelaslah mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Pada saat ini, seseorang berdiri. Aku akan melakukannya. Itu juga seseorang dari menara asal suci. Itu adalah Peng Wan Li. Dia menggunakan grid peng spreading wings dan terbang cepat. Saat dia menaiki gerbang surga selatan, dia melihat ilusi yang sama seperti sebelumnya. Dia secara tidak sadar ingin mundur, tetapi dia cepat bereaksi. Ini adalah sebuah ujian. Tak kenal takut. Membunuh. Dia bergegas mendekat. Akhirnya, dia melewati gerbang surga selatan dan naik ke atas. Hebat. Saya berhasil. Saya berhasil. Peng Wan Li meraung ke arah langit. Lin Suan menata pihak lain dan menganggupkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari suku penggarap langit, orang ini memang seorang ahli dan keberaniannya patut dipuji. Keluar. Dari gerbang surga selatan. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah pukulan datang. Pukulan ini dapat melampaui para dewa. Tidak. Ada yang ketakutan dan terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Ada yang sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Ada pula yang bereaksi dengan keras. Lin Suan benar. Tidak semua orang bisa naik ke tempat legendaris itu. 90 persen orang yang datang kalah telak, dan hanya 10 persen yang berhasil lulus. Namun, jumlah orangnya sungguh terlalu banyak. Meskipun hanya 10 persen, itu sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa hanya dengan sekali pandang. Orang-orang Lin Suan sudah lewat. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Kekaisaran Seribu Naga dan Istana Ungu juga sudah lewat. Ada orang-orang dari sekte besar dan sekte yang meninggal. Tentu saja, lebih banyak orang yang tersingkir. Mereka hanya bisa berdiri di luar gerbang surga selatan dan menyaksikan kejadian ini dengan putus asa. Mereka mungkin tidak punya kesempatan dalam hidup ini. Ayo berangkat. Lin Suan dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka yang gagal. Mereka berbalik dan berjalan masuk. Bahkan gerbang langit selatan pun muncul. Akankah Ola Lingqiao muncul? Dan bangunan 33 lantai itu. Apakah itu 33 tingkat surga yang legendaris? Semakin dalam mereka masuk, semakin sunyi keadaannya. Ada awan di bawah kaki mereka, seolah-olah mereka benar-benar telah tiba di era mitologi. Aura itu membuat mereka takut. Lambat laun, sebagian orang tidak dapat menahannya lagi. Pada tubuh sebagian orang muncul retakan, sebagian lagi muntah darah. Tidak, aku tidak bisa berjalan lagi. Kakek, selamatkan aku. Mereka ketakutan. Para ahli itu menggunakan Sein Domain mereka untuk menyelimuti orang-orang ini. Hanya dengan cara demikianlah orang-orang tersebut dapat terus bergerak maju. Lin Suan juga merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Untungnya, keempat jenderal ilahi di sampingnya bekerja sama untuk menggunakan Sein Domain mereka untuk melindungi mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak bisa mencapai 33 tingkat surga? Di mana balai Ling Kiao? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia melihat ke langit. Yang lainnya juga menggunakan Sein Domain mereka. Beberapa orang memiliki hukum aneh di mata mereka, sementara yang lain mengeluarkan formasi. Semua orang sedang menyelidiki. Pada saat ini, sosok perkasa keluarga Gu menghela nafas. 33 tingkat surga tampaknya hanya ilusi dan tidak benar-benar ada. Ilusi apa? Itu tidak mungkin. Bahkan gerbang surga selatan pun memilikinya. Bagaimana mungkin 33 tingkat surga tidak memilikinya? Ahli tak tertandingi dari keluarga Ye menghela nafas. Bukannya mereka tidak ada, tetapi mereka tidak ada di sini. Sekarang, tampaknya pengadilan surgawi saat itu telah terpisah. Sebelumnya telah ada reruntuhan pengadilan surgawi, dan sekarang satu lagi telah muncul. Siapa yang tahu apakah itu akan muncul lagi di masa depan? Barangkali 33 tingkat surga berada di reruntuhan lain, tetapi tampaknya tidak ada di sini. Mungkinkah ini semua hanya ilusi? Orang-orang dari Purple Mansion mengerutkan kening. Selain gerbang surgawi selatan, apalagi yang nyata. Orang-orang dari istana 10 ribu naga juga mengerutkan kening. Yang lain juga gempar. Tidak mungkin, kan, jika hanya ada satu gerbang surgawi selatan, lalu harta apa yang ada di sana? Siapakah yang berani masuk tanpa izin ke 12 istana Dao? Dengan suara gemuruh, jiwa semua orang bergetar. 12 istana Dao, apa itu? Beberapa orang bingung. Orang-orang dari rumah ungu menghirup udara dingin. Zang tua dari rumah ungu berkata, apakah 12 istana Dao yang legendaris ada di sini? Hebat, pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sini. Semua orang menduga bahwa itu pastilah suatu keberadaan yang luar biasa. Namun dimanakah 12 istana Dao? Mereka menemukan bahwa di depan mereka tampak sebuah istana emas. Auranya sangat megah dan luar biasa. Apakah ini 12 istana Dao yang legendaris? Ayo pergi. Sekelompok orang itu maju ke depan. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Mereka mengenakan baju sirah dewa dan memegang pedang serta golok di tangan mereka. Aura mereka sangat dingin. Mereka berdiri di sana dan berteriak, jika kalian ingin melewati 12 istana Dao, kalian harus bertanya kepada kami, prajurit surgawi, terlebih dahulu. Ledakan. Pada saat itu, tanah bergetar lagi. Seorang raksasa yang mengenakan baju besi dewa berjalan mendekat. Dia memegang kapak raksasa yang dapat membelah langit. Tidak ada satupun yang sebesar kakinya. Dia berdiri di sana dan meraung. Kapaknya menebas seperti tsunami. Semua orang menyadari bahwa kali ini, apa yang terjadi tampaknya bukan sekadar ilusi. Berengsek. Siapakah orang-orang ini? Apakah masih ada makhluk hidup di istana surgawi? Mustahil, konon pengadilan surgawi sudah ada sejak lama. Sudah beberapa kali dihancurkan, tetapi selalu diperbaiki. Waktu terakhir adalah 50 ribu tahun yang lalu. Apakah orang-orang ini bertahan hidup 50 ribu tahun yang lalu? Lelucon macam apa ini? Mereka semua gila. 4.913. Kemunculan Istana Dao dan Prajurit Surgawi serta Jendral Surgawi mengejutkan mereka. Mata semua orang memerah. Pasti ada harta karun di depan. Dalam sekejap, mereka menyerbu maju. Namun, mereka meremehkan kekuatan Prajurit Surgawi dan Jendral Surgawi. Dalam sekejap, mereka semua terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Bahkan tubuh sang bijak agung pun terkoyak. Sialan, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Raksasa berlapis baja itu bahkan lebih mengerikan. Dengan satu pukulan, bahkan sosok-sosok yang sangat perkasa terlempar. Pupil mata mereka mengecil. Siapakah ini? Sebuah boneka. Sang kultifator Purple Mansion mengertakan giginya dan berkata, sepertinya kita harus bekerja sama. Mereka yang berada di puncak level grid sage bergegas keluar dan menyerang raksasa itu. Para saint tertinggi akhir dan pertengahan lainnya menyerang para Prajurit Surgawi dan para Jendral Surgawi. Adapun yang lain, mereka tidak bisa membantu di sini. Para kultifator dalam pertempuran di depan berteriak dengan marah, kami akan menahan Prajurit Surgawi dan Jendral Surgawi. Kalian cepatlah ke Istana Dao di depan. Jika ada harta karun di dalamnya, ambillah kembali. Mendengar ini, orang-orang yang tersisa mulai bergerak. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius muda. Tentu saja ada pula sejumlah orang setengah bayar dan bahkan orang tua yang ikut bercampur, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Terutama ketika mereka memasuki Istana Dao, para saint tertinggi tingkat menengah berteriak dan mundur. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Melihat ini, yang lain menghela nafas lega. Hanya Supreme Saint dan Secret King awal yang bisa masuk. Sepertinya tidak akan terlalu berbahaya di dalam. Jendral Ilahi dari Jurang Laut dan yang lainnya juga mengirimkan transmisi suara ke Lin Suan, memberi tahu mereka untuk berhati-hati. Lin Suan dan yang lainnya mengangguk. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa para jendral ilahi membawa mereka ke sini. Itu memang karena keterbatasan kultifasi. Karena para jendral ilahi tidak bisa masuk, mereka hanya bisa mengandalkan mereka. Rombongan itu masuk. Setelah masuk, semua orang terkejut. Di dalam sana sangat luas, seperti dunia. Mereka mendongat dan melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Langit tak terbatas. Apakah ini benar-benar hanya sebuah istana? Metode pengadilan surgawi sungguh menantang surga. Kelompok itu menyebar, masing-masing berjaga. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mencari-cari. Tak lama kemudian, seseorang berseru bahwa ada senjata. Seseorang mengambil pedang patah. Pedang itu berkarat, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Menyerang. Yang lain melihatnya dan langsung menyerang. Senjata-senjata ini mungkin mengandung jalan agung. Jika mereka dapat memahaminya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Bukan hanya itu saja, senjata-senjata yang hancur terlihat di mana-mana. Beberapa senjata itu memancarkan kekuatan ilahi, sementara yang lain tertutup karat. Namun, tanpa kecuali, semuanya memiliki dau besar yang terjalin di dalamnya. Semua orang segera bergerak. Lin Suan mengabaikannya. Matanya berkedip saat dia dengan cepat berangkat bersama sekelompok orang dari menara asal suci. Nak, kau mau bawa kami ke mana? Kata raja mayat terbang dengan dingin. Suu Lai juga tidak puas. Lin Suan berkata, Aku tidak akan menuntunmu. Jika kau ingin pergi, silakan saja. Aku ingin melihat ke dalam. Huff, aku tidak akan bersamamu. Raja mayat terbang dan yang lainnya mendengus dan pergi satu demi satu. Di sisi lain, Peng Wan Li dan yang lainnya juga berkata, Ayo kita keluar dulu. Jika ada bahaya, ayo kita panggil. Kami akan memberikan dukungan. Setelah itu, dia pergi bersama Xiao Zhuang dan yang lainnya. Hanya Lin Suan, Sue Qi, King Hong, Si Hong, dan Yan Ling yang tersisa. Lin Suan menatap mereka, Kalian juga bisa berakting. Aku ingin berakting sendiri. Dengan ketukan kakinya, dia terbang maju dengan Sue Qi mengikuti di belakangnya. King Hong mendengus. Sombong sekali. Jika mereka bertarung sendirian, mereka akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Sebagian yang lain juga membentuk tim-tim kecil dan mencari-cari. Beberapa di antara mereka bertindak sendiri, dan mereka semua sangat berkuasa. Namun, sebagian besar dari mereka bersatu. Mereka semua berdasarkan keluarga dan sekte mereka. Selain orang-orang dari kota kuno Taiking, ada juga banyak orang dari kota kuno Holy Abyss. Ada orang-orang dari Menara Holy Abyss, tiga ortodoksi besar, klan leluhur, dan sekte-sekte besar yang tak tertandingi. Banyak orang dari Istana Naga telah datang ke Daozong, seperti Nangu. Orang-orang dari aliansi ilahi tidak datang karena Lin Xuan meminta mereka untuk berkultivasi dengan benar. Ada juga orang-orang dari sekte langit dan sekte bumi. Ye Wu Dao, Guang Ming, dan yang lainnya datang. Bahkan Bing Ling, Overlord, dan yang lainnya pun datang. Orang-orang ini bertindak agresif dan mulai berebut pecahan senjata. Sebuah telapak tangan merobek kekosongan dan membelah kepala beberapa orang jenius. Kemudian, ia mengambil tiga pecahan senjata dan menghilang dengan cepat. Sialan, ini adalah mistik spasial. Itu keluarga Gu. Ketika yang lain melihat ini, mereka mundur ketakutan. Mereka mundur satu demi satu. Sosok Gu Feng muncul. Dia melihat sekeliling dan mendengus. Sekelompok sampah. Pada saat itu, dia menoleh dan melihat sesosok tubuh yang dikelilingi cahaya muncul. Cahaya pada orang ini sangat redup. Dia mengenakan jubah longgar dan sangat rendah hati. Namun, Gu Feng mengerutkan kening. Yao Guang, kamu benar-benar menghantuiku. Kenapa? Kamu ingin menyerangku? Mata Gu Feng bersinar dengan cahaya dingin. Yao Guang tersenyum dan menyingkirkan mayat-mayat itu. Tidak ada gunanya menyerang. Aku suka mengumpulkan kekuatan orang lain. Mari bekerja sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Feng bertanya. Yao Guang berkata, saya menginginkan mayatnya dan kamu menginginkan senjatanya. Kita tidak akan bentrok. Oke. Gu Feng mengangguk. Keduanya telah mencapai kesepakatan sementara. Di sisi lain, Sue Qi bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Suan dan yang lainnya pergi. Namun, mereka hanya membawa Sue Qi. Dia berkata, ayo masuk. Harta karun di luar tidak sepadan dengan usaha kita. Berdengung. Pada saat ini, seseorang menyerbu dari depan. Lebih dari selusin sosok mengelilinginya. Nak, mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Apa kau pikir kau akan aman hanya karena ada Purple Mansion dan kekaisaran 10 ribu naga yang melindungimu? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Orang-orang ini adalah anggota dari lima kepala besar. Mereka telah menunggu kesempatan, dan sekarang, mereka akhirnya mendapatkannya. Kau benar-benar bodoh. Para ahli gerbang 10 ribu transformasi keluar. Kalau kau bersama orang-orang dari Menara Sekret abis, tidak akan mudah bagi kami untuk menyerangmu. Namun, kamu sangat sombong. Karena kamu pergi hanya dengan dua orang, aku akan mengantarmu pergi. Orang-orang klan gagak emas tertawa. Mereka menatap Sueki dan berkata, si cantik ini cukup cantik. Nak, setelah kau mati, aku akan merawatnya untukmu. Menyerang. Mereka berteriak dengan marah, dan anggota kelima kepala besar itu segera menyerang. Lin Xuan mencibir dingin, apakah kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia menatap Sueki dan berkata, jangan menahan diri. Sueki mengangguk, dan energi sedingin es yang menakutkan muncul di tubuhnya. Pada saat ini, tubuh ilahi sembilan yang dan tubuh ilahi sembilan yin muncul bersamaan. Orang-orang di depan mereka mencibir dingin. Dua orang ingin melawan mereka. Sungguh lelucon. Mereka semua adalah ahli dan jenius tingkat atas. Jika mereka bergandengan tangan, membunuh mereka semudah membalikkan telapak tangan. Menyerang. Dalam sekejap, mereka menyerbu. Kekuatan Sueki dan Lin Xuan juga meletus. Tubuh ilahi mereka saling terkait erat, dan ketika mereka muncul bersama-sama, sungguh mengerikan. Tubuh ilahi sembilan yin dan tubuh ilahi sembilan yang muncul bersamaan. 4.914. Kedua tubuh ilahi melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan keduanya lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar selusin ahli di hadapan mereka tersenyum dingin, tetapi ekspresi mereka berubah dalam sekejap. Sialan, kenapa mereka begitu kuat? Mengerikan, ada yang salah dengan kedua orang ini. Ayo cepat pergi. Begitu orang-orang itu bertukar pukulan, mereka terluka dan menyemburkan darah. Lin Xuan mencibir dingin, karena mereka sudah datang ke sini, mereka seharusnya tidak pergi. Dia menyerang mereka dengan kuat dan tubuhnya dilalap api yang mengerikan. Adapun Sueki, langit dipenuhi es dan embun beku, dan belasan orang akhirnya terbunuh. Pertempuran di sini membuat orang-orang dikejauhan khawatir, dan mereka semua datang untuk menyelidiki. Kemudian, mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin. Kedua orang ini agak terlalu konyol. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Banyak orang memasang ekspresi khawatir, dan mata beberapa ahli yang kuat bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya kedua orang ini adalah musuh yang tak tertandingi. Mereka harus berhati-hati jika bertemu dengannya di masa mendatang. Lin Xuan melihat sekeliling dan mendengus dingin. Dia kemudian berbalik dan terus maju. Setelah terbang beberapa jarak, Lin Xuan berhenti dan mengerutkan alisnya. Sueki bertanya, Ada apa? Lin Xuan berkata, Ada formasi di sini, dan aku merasakan aura yang tidak biasa. Berhati-hatilah. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Saat dia melangkah ketiga kalinya, sebuah cahaya bersinar di depannya, dan suara gemuruh yang mengerikan bergema di seluruh negeri. Apa itu? Ekspresi orang-orang di sekitar yang tengah mencari harta karun berubah ketika mendengar suara gemuruh itu. Ini adalah auman binatang iblis. Apakah ada binatang iblis yang datang ke sini? Tidak mungkin. Wajar saja kalau monster iblis datang ke sini, tapi auman ini hanya bisa dikeluarkan oleh beberapa ahli super. Tetapi, orang-orang itu seharusnya diblokir di luar. Ayo pergi dan lihat. Satu demi satu, orang-orang bergerak cepat. Lin Xuan, yang berada di depan mereka, juga merasakan darahnya mendidih. Dia dipaksa mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Sueki merasa khawatir. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja. Dia baru saja menderita kerugian karena dia ceroboh. Dia menggunakan seni abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, dan sinar dingin bersinar di matanya. Tatapan matanya yang kemasan menembus daratan. Apa ini? Lin Xuan terkejut. Dia melihat gambar seekor singa. Seluruh tubuh singa itu berwarna kemasan, seolah terbuat dari emas. Ia muncul di hadapan mereka dan berjalan cepat. Setiap langkah tak bersuara, namun ada dao besar tak berujung yang terjalin, memancarkan aura yang amat menakutkan. Mengaum. Singa itu bergegas mendekat dan mengaum ke langit, dengan jejak kekuatan yang tak kenal takut. Lin Xuan mengerutkan kening, lalu mendengus dingin dan melambaikan tangannya, mengirimkan kekuatan yang kuat. Tinju enam dao. Kekuatan reinkarnasi melonjak dan mengirim singa emas itu terbang dengan satu pukulan. Singa emas itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, lalu menancap di lengan Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan terkejut, tetapi di saat berikutnya, dia sangat gembira karena dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang dapat diserap olehnya. Nak, apa yang kamu dapat? Seseorang bergegas datang dari belakang, dan saat melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan marah. Lin Xuan berbalik dan melihat sesosok berdiri di udara di belakangnya, dikelilingi oleh angin kencang. Dia mengenali Feng Shaoxing. Dia bukan hanya dari klan angin, dia juga dari istanasi. Dia mencibir dan menolak menjawab. Apakah kamu meremehkanku? Feng Shaoxing berteriak marah. Dia adalah seorang jenius dari lima ribu tahun yang lalu, dan setelah dia bangun, kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai alam suci agung. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan banyak retakan menyebar, membawa serta kekuatan angin. Lin Xuan bahkan tidak menoleh. Dia menghentakkan kakinya dan energi iblis yang mengerikan terjalin, berubah menjadi petir hitam yang menghalangi serangannya. Feng Shaoxing terpaksa mundur, dan ekspresinya menjadi serius. Apa yang sedang terjadi? Lebih banyak orang datang. Yang satu bagaikan kilat, dan yang satu lagi punya kekuatan yang bisa menekan langit dan bumi. Mereka berdua adalah orang jenius yang terbangun dari tidur lelap ribuan tahun yang lalu. Time Passing Water, Saint Sky Suppression. Mereka semua berasal dari Zee Mansion. Selain mereka, para ahli lainnya juga bergegas datang satu demi satu. Feng Shaoxing menunjuk ke arah Lin Xuan dan berkata, Aku melihat cahaya kemasan memasuki tubuhnya, jadi itu pasti harta karun. Yang lainnya terkejut bahwa hal seperti itu telah terjadi. Seorang ahli dari dinasti 10 ribu naga berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Dewa gila, keluarkan apa yang kau punya. Ada sedikit perintah dalam kata-katanya. Menurutnya, alasan mengapa Lin Xuan mampu bertahan sampai sekarang adalah karena perlindungan dari dinasti 10 ribu naga. Kalau tidak, kelima raksasa itu sudah lama menindasnya. Lin Xuan meliriknya dan mencibir. Apakah kamu memerintahku? Kamu pikir kamu siapa? Enyahlah. Ahli dari dinasti 10 ribu naga itu sangat marah. Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Nak, apakah kau menantangku? Tubuhnya memancarkan cahaya ungu mengerikan yang berubah menjadi seekor naga raksasa dan meraung ke langit. Sepertinya kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Biarkan aku memberimu pelajaran. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan tampaklah seekor naga ungu raksasa yang merentangkan cakar naganya, menutupi langit dan bumi. Lin Xuan mendengus dingin dan menembakkan cahaya dewa iblis. Cahaya itu berubah menjadi jaring besar yang menyelimuti naga ungu dan menyegelnya. Keduanya bertabrakan dan kekosongan pun hancur. Kamu tidak punya hak untuk memberiku pelajaran. Berengsek. Naga ungu dari dinasti 10 ribu naga memiliki ekspresi yang buruk. Pada saat yang sama, orang-orang dari Menara Jurang Suci bergegas mendekat. King Hong bertanya, apa yang terjadi dengan dewa gila? Lin Xuan melirik rekan-rekannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelumnya, ada hantu yang menyerangku dan aku menghancurkannya. Jadi, hantu itu berubah menjadi energi dan memasuki tubuhku. Ada formasi di depan, mungkin masih ada lagi, hati-hati. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Sueki mengikutinya di sampingnya. Itu formasi yang lain. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Suara itu berubah menjadi seekor singa emas yang menutupi langit. Lin Xuan menggunakan six-spot fish untuk menghancurkannya. Tinju itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyatu di telapak tangannya. Apakah Anda melihatnya? Dia melambaikan tangannya di belakangnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Jadi begitulah adanya, ayo kita pergi juga. Sesaat, mereka semua melangkah maju. Formasi di depan mereka tampaknya telah diaktifkan. Raungan terdengar satu demi satu, bergema di angkasa. Zilong menembakkan bayangan mengerikan dan membunuh singa emas di depannya. Dia juga merasakan cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Ekspresinya berubah, dan dia menjadi bersemangat. Hebat, aku merasakan kekuatan yang bisa diserap. Bunuh. Dia bergegas ke kiri. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Namun, meskipun Lin Xuan dapat dengan mudah menangani singa emas, singa emas itu sangat menakutkan. Seseorang langsung terlempar. Tubuhnya hancur, dan darah mengalir kemana-mana. Sial, kenapa dia begitu kuat? Mereka mengira akan mudah melihat orang itu menghancurkannya dengan pukulan. Ekspresi orang-orang ini menjadi tidak sedap dipandang. Raja mayat terbang memandang orang-orang ini dan mencibir. Mahluk bodoh, beraninya kalian datang ke sini tanpa kekuatan seperti itu. Nyah. Beraninya kau meremehkan kami. Kedua orang itu sangat marah. Mereka menyerang, tetapi mereka dilempar terbang oleh raja mayat terbang. Raja mayat terbang mencengkeram jiwa mereka dan mencibir. Aku akan memurnikan kalian menjadi mayat. Energi kematian yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya dan menyelimuti kedua orang itu. Kedua orang itu ketakutan, tetapi mereka segera berhenti bernafas dan berubah menjadi dua zombie yang mengikutinya di sampingnya. Raja mayat terbang tertawa. Haha, sepertinya aku bisa membentuk pasukan neraka. 4915. Pusat-pusat kekuatan ini terus bergerak maju, dan pada saat yang sama, manusia terus mundur. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat singa emas yang muncul. Pada akhirnya, kecepatan semua orang menjadi sangat lambat. Bahkan para ahli tingkat atas pun telah berhenti. Lin Suan juga berhenti. Dia telah menghancurkan 24 singa emas dan memperoleh 24 sinar cahaya yang menyatu ke dalam tubuhnya. Itu memungkinkan kekuatannya meningkat. Pada saat yang sama, dia merasa ada beberapa jejak misterius dalam pikirannya. Singa-singa emas ini tampaknya menggunakan semacam kemampuan ilahi. Lin Suan mengingatnya dengan saksama dan menyadari sesuatu. Namun, itu terlalu samar dan tidak jelas. Tampaknya jumlah singa emas yang menyerang terlalu sedikit. Kalau saja jumlahnya lebih banyak, mungkin saja bisa. Para pembangkit tenaga listrik lainnya tentu juga menyadari sesuatu. Mencapai level 24 saja sudah sangat sulit. Jika mencapai level lebih tinggi, seseorang akan menjadi sangat kuat. Bahkan Lin Suan harus bertarung lebih dari 100 kali sebelum dia bisa menang. Mengaum. Mereka yang dapat bertahan di sini semuanya adalah orang-orang hebat yang berkuasa. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari depan. Itu adalah seekor singa emas yang berjalan keluar. Cahaya pada singa emas itu bahkan lebih menakutkan. Bahkan ada aura dewa. Auranya berbeda, Lin Suan dan yang lainnya tampak serius. Terlebih lagi, semua orang menyadari bahwa kali ini hanya ada satu singa emas. Bagaimana mereka bisa bertarung? Semua orang ingin memperjuangkannya, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Orang-orang di belakang sudah berhenti. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak punya kekuatan. Ada yang ingin maju terus tanpa mempedulikan apapun, tapi langsung terbunuh. Setelah puluhan keajaiban teratas meninggal, orang-orang di sekitarnya merasa takut. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk maju, mereka akan mencari kematian. Berengsek. Feng Shaoxing melihat singa emas itu berlari ke depan. Dia berteriak dingin dan menggunakan teknik pedang roh angin. Cahaya pedang yang mengerikan membelah dunia. Singa emas itu terus bergoyang. Meskipun besar, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Feng Shaoxing. Kemudian, ia mencengkeram dan menamparnya dengan aura yang mengguncang bumi. Itu bagaikan telapak tangan dewa yang tak tertandingi. Pupil mata Feng Shaoxing mengerut. Dia ceroboh. Yang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Dia terlempar oleh telapak tangan itu. Separuh tubuhnya hancur, dan organ-organ dalamnya berubah menjadi abu. Berengsek. Dia jatuh ke tanah dan berteriak. Manusia bodoh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Terdengar suara dingin. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Singa emas ini bahkan bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Itu terlalu tidak biasa. Mengaum. Singa emas di depannya meraung ke langit, melepaskan teknik raungan ilahi. Tidak bagus, cepat mundur. Darah semua orang mendidih. Orang-orang di garis depan panik dan mundur, sementara orang-orang di belakang kebingungan. Mereka menemukan bahwa suara itu hanya meliputi area tertentu. Selama mereka meninggalkan area itu, mereka tidak akan diserang. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya dan menebas seperti pedang iblis yang tak tertandingi. Dia melambaikan tangannya dan merobek kekosongan, menyerang ke depan dengan agresif. Es tanpa batas muncul di samping Sueki dan membekukan semua suara ini. Dia juga berjalan mendekat. Selain mereka, yang lain juga ikut bergerak. Ini juga merupakan ujian. Jika mereka tidak dapat menahan suara ini, mereka mungkin tidak akan dapat maju lebih jauh. Dalam serangan sebelumnya, mereka semua telah menyerap kekuatan emas, dan kekuatan mereka telah meningkat dibandingkan saat mereka pertama kali tiba. Sekarang, mereka memperlihatkan kekuatan penuh mereka. Pada akhirnya, 60 orang berhasil lulus. Mereka keluar dari Lyons Roar dan datang ke depan. Singa emas itu menatap orang-orang itu dan mengangguk. Orang-orang yang datang kali ini tidak buruk. Ikuti aku. Lalu, dia berbalik dan melangkah maju. Lin Xuan dan yang lainnya di belakangnya menarik nafas dalam-dalam dan segera mengikutinya. Mereka berlari sepanjang jalan. Mereka sampai di kedalaman istana doktrin. Raja singa emas di depan mereka berhenti. Dia berlutut di tanah dengan penuh hormat, seolah sedang menyembah sesuatu. Lin Xuan dan yang lainnya di belakangnya terkejut. Mereka melihat peti mati emas di tanah di hadapan mereka. Ia memiliki aura yang luar biasa, dan memancarkan aura misterius. Banyak orang terkejut. Mereka tidak tahu siapa yang dimakamkan di peti mati emas ini. Lin Xuan bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena dia sepertinya pernah melihat peti mati emas ini sebelumnya. Ketika dia berada di alam astral kedua, dia telah menemukan peti mati emas. Pada saat itu, dia telah menemukan kodok di tempat itu. Lin Xuan teringat bahwa ada seorang wanita yang dikuburkan di dalam peti emas itu. Dia memiliki tubuh manusia dan ekor ular, dan dia sangat misterius. Ia bahkan dipanggil ratu oleh katak. Sekarang, dia melihat peti mati emas yang serupa. Lin Xuan terkejut. Kalau dipikir-pikir, kedua belah pihak seharusnya berada di kubu yang sama. Mungkinkah wanita misterius itu berasal dari pengadilan surgawi? Pada saat yang sama, mungkinkah orang yang dikubur dalam peti mati emas itu ada hubungannya dengan singa? Apa saja dua belas istana doktrin itu? Apakah ada dua belas pembangkit listrik yang terkubur? Lin Xuan tidak tahu. Pada saat ini, singa emas yang ada di depan berbalik dan berkata dengan suara lantang, para peserta ujian, kalian akan menerima ujian. Jika kau berhasil lulus ujian, maka kami akan mengajarkanmu teknik tertinggi dari pengadilan surgawi, segel singa yang tak kenal takut. Mendengar ini, banyak orang berseru. Anjing laut singa tak kenal takut yang legendaris. Mungkinkah yang dikuburkan adalah Raja Singa Emas? Itu adalah kekuatan legendaris dengan asal-usul misterius dan garis keturunan yang menantang surga. Dia sebenarnya dimakamkan di sini. Orang-orang itu pernah mendengar tentang Fearless Lion Sehal sebelumnya. Ujian macam apa yang harus mereka lewati? Zilong, Pusat Kekuatan Pengadilan Sepuluh Ribu Naga, bertanya dengan suara yang dalam. Mata yang lain pun berkedip-kedip. Singa Emas di depan berkata, Pertama, Keberuntungan. Kedua, Kekuatan. Keberuntungan. Zilong mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa menjadi ujian? Singa Emas tersenyum dan melambaikan tangannya. Langit berguncang dan bumi berguncang. Retakan spasial yang tak berujung muncul dan menelan banyak orang. Tidak bagus. Seseorang berseru dan ingin menghindar, tetapi dia langsung diteleportasi keluar. Berengsek. Raungan terdengar satu demi satu. Setengah dari 60 orang diteleportasi keluar, dan hanya 30 yang tersisa. Orang-orang yang tersisa terkejut, kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini yang disebut keberuntungan? Jika mereka tidak beruntung, mereka akan diteleportasi keluar. Tubuh Zilong juga menjadi dingin, tetapi dia segera tersenyum. Jika dia tidak diteleportasi keluar, itu berarti keberuntungannya sangat bagus. Lin Suan sedikit mengernyit. Sueki yang berada di sampingnya telah diteleportasi. Ketika dia pergi, Sueki berkata, Suamiku, sekarang terserah padamu. Aku khawatir aku tidak akan seberuntung itu. Apakah itu sungguh acak? Lin Suan terkejut. Dia berbalik dan mendapati teman-temannya juga sudah pergi. Yewudao dan Gu Feng tidak ada di sana. Apakah mereka tidak beruntung? Lin Suan merasa ada yang tidak beres. Ia menduga bahwa mereka berdua seharusnya telah mengolah Kitab Suci Kekaisaran, itulah sebabnya mereka diteleportasi. Di luar, 30 orang diteleportasi keluar. Banyak dari mereka yang mengumpat. Sial, mengapa nasibku begitu buruk? Wajah Gu Feng dingin. Dia ingin menggunakan kemampuan ilahi spasialnya untuk membunuh dan kembali. Yewudao, yang berada di sampingnya, berkata dengan tenang, jangan pergi. Kamu dan aku memiliki Kitab Suci Kekaisaran. Ini mungkin bertentangan dengan teknik pamungkas pengadilan surgawi. Jika kau memaksakan diri, tidakkah kau takut formasi tak tertandingi di sini akan membunuhmu? Tubuh Gu Feng bergetar dan dia berhenti. Ekspresinya menjadi sangat buruk. 4.916 Pada akhirnya, Gu Feng mendengus dingin dan tidak melanjutkan langkahnya. Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Meskipun dia memiliki Sutra Kekaisaran, siapa yang akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak kartu truf di tangan mereka? Namun sekarang, tampaknya mustahil untuk mempelajari segel singa tak kenal takut. Ia hanya dapat meningkatkan kultifasinya dan hukum Dao Agung. Yewudao pun sama, dia berbalik dan pergi. Sementara yang lainnya masih menunggu dengan enggan. Di depan peti emas, hanya tersisa 30 sosok. Singa emas menghentakkan kakinya lagi. Tanah terbelah, dan delapan sosok lainnya muncul. Kedelapan sosok itu seperti patung, dan semuanya adalah singa. Namun, menurut perintah, setiap patung memiliki kepala singa tambahan, dari 1 hingga 9. Aura pada mereka juga semakin menakutkan. Kau sanggup menahan raungan singaku, tapi mari kita lihat apakah kau sanggup menahan auman singa berikutnya. Setiap kali Anda melewati satu, Anda akan memperoleh bagian dari metode kultifasi Fearless Lion Cell. Jika Anda melewati semuanya, Anda akan dapat mempelajari Fearless Lion Cell secara lengkap. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya itu ujian yang sulit, tetapi mereka tidak takut. Zilong adalah orang pertama yang keluar. Kekuatannya tak tertandingi, jadi dia siap mengikuti ujian. Yang lainnya memperhatikan dengan sabar. Baiklah, biarkan Zilong memeriksanya. Mereka juga dapat menggunakan ini untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan mereka. Zilong sangat kuat. Setelah menangkis singa berkepala 2, dia menangkis kepala ketiga, lalu kepala keempat. Ketika sampai pada kepala kelima, dia kalah. Dia mundur dan memuntahkan darah, ekspresinya berubah jelek. Berengsek, dia meraung. Kamu kehilangan kesempatanmu. Zilong ingin maju, tetapi singa emas berkata dengan dingin, membuatnya berhenti. Yang lain juga gempar, hanya ada satu kesempatan. Singa emas berkata bahwa hanya ada satu kesempatan. Kecuali jika ada orang yang memiliki hasil lebih baik darinya, ia dapat menantang orang tersebut. Jika ia menang, ia dapat mengambil kesempatannya. Hanya ada satu kesempatan untuk tantangan seperti itu. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menghirup udara dingin. Ini benar-benar kejam. Zilong menghampiri dan bertanya, apa yang kamu rasakan tadi? Itu hanya serangan fisik. Apakah itu serangan jiwa? Wajah Zilong dingin, tetapi dia tetap mengatakannya. Bagaimanapun, pihak lain juga dari Klan Naga Cahaya. Klan Naga Penerangan masih bersedia bergabung. Zilong mengangguk setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa melampaui yang kelima. Namun, dia masih menunggu. Dua orang lagi maju, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak sehebat Zilong. Yang satu dikalahkan di patung ketiga, sedangkan yang satu lagi dikalahkan di patung keempat. Zilong tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melangkah maju. Ia telah dikalahkan di patung batu ke-6. Hasilnya memang lebih baik daripada Zilong, tetapi itu sudah batasnya. Zilong tidak mengatakan apa-apa lagi. Rekannya, Raja Mayat Terbang, dikirim keluar. Dia memandang Lin Suan, Xiao Zhuang, Peng Wan Li, dan yang lainnya dan mendengus dingin. Meski mereka semua berasal dari menara sekret abis, dia tidak mau membagi satupun pengalamannya dengan mereka. Biarkan aku melakukannya, tiran itu keluar. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka pasti dari kaum tiran. Fisik orang-orang ini sangat mengerikan. Penguasa ini juga sangat terkenal. Berapa banyak patung yang dapat dia lewati? Pada akhirnya, dia pun berhenti di patung ke-6. Mungkinkah tidak seorang pun dapat mencapai patung ke-7? 20 orang telah selesai berpartisipasi, dan hasil tertinggi adalah patung ke-6. Masih ada 10 orang yang tersisa. Semua orang putus asa. Tidak banyak orang yang tersisa yang cukup kuat. Pada saat ini, Xiao Zhuang melangkah maju. Dia membuka matanya yang mengantuk, menguap, dan melangkah maju. Apakah orang ini masih tidur? Seng Tian Zhen mendengus. Yang lain juga tertawa. Dia tampak tidak bisa diandalkan. Dia mungkin akan kalah di patung ke-2. Namun, yang mengejutkan semua orang, Xiao Zhuang melewati 5 patung berturut-turut dan hendak melanjutkan ke patung ke-6. Semua orang menjadi gugup. Lin Xuan menyipitkan matanya. Xiao Zhuang ini memang misterius. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat diduga. Dia tidak tahu apakah Xiao Zhuang bisa lulus, tetapi dia juga menantikannya. Bagaimana itu mungkin? Zhu Long mendengus. Di sisi lain, Tyren juga tidak terlalu yakin. Namun, Xiao Zhuang benar-benar berhasil menerobos. Dia pergi ke patung ke-7. Sial, bagaimana dia melakukannya? Zhu Long terkejut. Zilong dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Kekuatan orang ini tidak biasa. Tidak, seseorang menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya adalah seorang ahli tipe jiwa. Aku pernah mendengar tentangnya. Secara logika, fisiknya seharusnya tidak sekuat itu. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah faktor penilaiannya bukan semata-mata fisik dan jiwa, tetapi ada hal lain. Sesaat semua orang berdiskusi. Xiao Zhuang juga pergi ke patung ke-7. Dia sampai di patung ke-8. Semua orang tercengang dan bahkan menjadi gugup. Apakah orang ini akan berhasil memperoleh segel singa yang tak kenal takut? Namun, Xiao Zhuang akhirnya mundur di patung ke-8. Dia mendesah. Lupakan saja, tidak perlu memaksakan sesuatu. Dia sangat berpikiran terbuka. Orang ini adalah orang yang telah melangkah paling jauh. Banyak orang terkejut dan menatapnya dengan mata merah. Meskipun dia tidak lulus sepenuhnya, dia jelas memiliki lebih banyak informasi daripada mereka. Jika saatnya tiba, dia bahkan mungkin dapat menggunakan kemampuan ilahi yang belum lengkap ini. Menurut saya, selain kekuatan, ada juga keberuntungan. Bukankah saya sudah katakan sebelumnya bahwa ujian ini adalah kekuatan dan keberuntungan? Ini bukan hanya tentang teleportasi, tetapi juga tentang keberuntungan selama penilaian. Zilong melangkah keluar dan berkata dengan dingin, aku ingin menantangnya. Dia sudah mempunyai satu kesempatan untuk menantangnya, dan dia siap menggunakannya sekarang. Tentu. Singa emas menghentakkan kakinya dan tanah pun terbelah, memperlihatkan sebuah arena. Mereka berdua secara otomatis diteleportasi ke atas. Semua orang terkejut, apakah Xiao Zhuang ini benar-benar beruntung? Xiao Zhuang menghela nafas. Kamu benar-benar menyebalkan. Aku sudah mengantuk, tetapi kamu masih ingin menggangguku. Tahukah kamu betapa mengerikan akibat kemarahanku? Meskipun dia sangat marah, di mata orang lain. Mereka semua ingin tertawa. Orang ini ada di sini untuk mengolok-olok mereka. Xiao Zhuang mendengus dingin. Aku sarankan kamu patuh dan berikan semua informasi yang kamu peroleh. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Aura daun naga yang menggemparkan muncul di tubuhnya, dan di saat yang sama, hantu naga melilit tubuhnya. Kemudian, dia menamparkan dengan cakarnya, menghancurkan kekosongan saat dia menyerang maju. Cakar ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Xiao Zhuang menghela nafas. Dia terkena cakar itu dan tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah dia terbunuh dalam satu serangan? Naga obor mendengus dingin. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lin Xuan menyipitkan matanya. Yang lain segera menyadari bahwa pihak lain tidak mati, tetapi berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menari di antara langit dan bumi. Hebat sekali. Zilong membentuk segel dengan telapak tangannya. Hantu naga itu melingkar dan menyemburkan api ungu yang memenuhi langit. Ini adalah naga api. 4917. Melihat kupu-kupu beterbangan di sekitarnya, Zilong mencibir. Dia melepaskan api naga, yang menyapu sembilan langit. Dia ingin melelehkan kupu-kupu. Namun, kupu-kupu berubah menjadi lautan perubahan. Naga api di langit menghilang. Wajah Zilong pucat. Merasa tertekan, dia memuntahkan setegup darah, ekspresinya dingin. Saya tidak menyangka Anda seorang ahli. Namun, Anda benar-benar membuat saya marah. Dia meraung dan dua pedang menyala muncul. Dia mencengkramnya dengan cakar naganya dan menyerang ke depan. Cahaya mengerikan itu panjangnya puluhan ribu kaki. Seolah-olah seekor naga api telah hidup dan menebas ke depan. Kupu-kupu yang memenuhi langit terus menari, seolah-olah mereka akan terbang tinggi dan menjadi abadi. Mereka melewati api tak berujung dan cahaya pedang dan tiba di depan Zilong. Zilong merasa pusing. Oh tidak, ini serangan jiwa. Dia harus menjaga pikirannya. Pada saat yang sama, dia meraung ke langit. Namun, sudah terlambat. Tubuhnya terjatuh, mulutnya berbusa, dan dia pingsan. Apakah berakhir begitu saja? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran yang menggemparkan. Siapa yang mengira itu akan berakhir begitu cepat? Namun, Zilong dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu kekuatan Zilong. Fakta bahwa dia pingsan dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Xiao Zhuang. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, jiwa Zilong pasti sudah hancur. Xiao Zhuang berjalan turun dan tertidur di samping. Arena itu menghilang. Thor Dragon muncul dan membangunkan Zilong. Zilong meraung ke langit. Sialan, beraninya kau menggunakan cara tercela seperti itu. Sungguh memalukan. Lin Xuan mendengus dingin saat melihat ini. Cara yang tercela, itu jelas pertarungan yang adil. Kau kalah, jadi mengapa kau mempermalukan dirimu sendiri di sini? Kamu telah mempermalukan ras naga. Anda. Zilong meraung dan menatap Lin Xuan. Ya Tuhan, kau ingin mati. Cakar naganya terbang keluar, namun dihadang di tengah jalan oleh singa emas. Beraninya kau menyerang di hadapanku. Kau melanggar aturan. Minggir. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi seekor singa yang tak kenal takut dan mengirim Zilong terbang. Tubuh Zilong hancur berkeping-keping. Dia berteriak dan terbang kekejauhan, menghilang. Siapapun yang berani bersikap kurang ajar akan mati. Yang lainnya ketakutan dan menundukkan kepala. Ini adalah eksistensi agung yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Ekspresi Zilong dingin, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Di luar, orang-orang itu masih bertahan dengan susah payah, berjuang melawan hantu singa yang muncul dari waktu ke waktu. Namun, sangat sulit bagi seseorang untuk menerobos batas dan berjalan melewatinya. Pada saat itu, mereka melihat sesosok tubuh terbang kembali. Apa itu? Mereka semua terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, Zhang Xuan menemukan bahwa orang itu telah mendarat di tanah. Itu adalah seseorang. Dia tampaknya berasal dari ras naga. Bukankah ini Zilong? Dia adalah pakar top dari dinasti 10 ribu naga dan dia benar-benar kalah telak. Siapa itu? Apa yang terjadi dalam pertempuran berikutnya? Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga juga terkejut. Apa yang terjadi dengan Tuan Zilong? Zilong berdiri dan meraung ke langit. Tubuhnya yang terluka sembuh, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya bergoyang dan wajahnya berubah jelek. Meskipun pukulan itu tidak merenggut nyawanya, namun menyebabkan cedera serius. Sebelumnya, dia sangat gembira setelah menyerap cahaya kemasan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, sekarang setelah dia terluka parah, ekspresinya berubah menjadi buruk. Kalau begitu, dia akan tertinggal dari yang lain. Berengsek. Dia mengeluarkan beberapa harta berharga dari cincin penyimpanannya dan menelannya dengan ekspresi ganas. Orang-orang di sekitar tidak berani bertanya lagi. Semua orang bisa melihat bahwa pihak lain dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang bahkan pergi diam-diam. Meskipun demikian, semua orang masih mendengar dia mengaum. Ya Tuhan, aku akan mencabik-cabikmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah Dewa Gila mengalahkannya? Dewa Gila ini sungguh menakutkan. Dia bahkan tidak memberi muka pada dinasti 10 ribu naga. Di sisi lain, di luar reruntuhan pengadilan surgawi, dua seberkas cahaya terbang melintas satu demi satu. Mereka sangat cepat dan memasuki reruntuhan dalam sekejap. Mereka tiba di gerbang surga selatan. Apakah ini gerbang surgawi selatan yang legendaris? Sungguh megah. Orang pertama mendengus dingin dan berjalan maju. Dengan segera, dia melihat raksasa berbaju besi menyerbu ke arahnya. Orang itu berteriak dingin. Energi naga di tubuhnya mengejutkan seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Naga. Dia langsung mencabik-cabik hantu itu. Dia melangkah masuk. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Tubuh orang ini dibungkus dengan warna hitam dan putih. Itu juga misterius dan menakutkan. Setelah dia tiba, dia dengan hati-hati merasakannya dan berjalan masuk dengan mudah. Dia memasuki gerbang surga selatan dan terbang menuju dua orang di depan. Dengan sangat cepat, mereka mendengar pertempuran besar terjadi di depan mereka. Ada juga beberapa gritsage yang menakutkan. Orang-orang itu merasakan kedatangan dua orang ahli dan menoleh. Kemudian, seseorang berseru, Pangeran Naga, apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Perlombaan Dragon Shine sangat gembira. Yang lainnya juga terkejut. Mereka mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa salah satu dari mereka sangat perkasa dengan 10 ribu naga yang berputar di sekelilingnya. Tanpa melihat dari kultifasinya, aura garis keturunannya saja sudah lebih mengerikan daripada penguasa naga. Pangeran Naga mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa melakukan hal itu. Dia benar-benar datang juga. Mata Master of the Grand Desolation berbinar saat menatap ke arah pihak lain. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, dia bukan Pangeran Naga yang sebenarnya. Dia hanya inkarnasi. Sang penguasa naga berkata, Pangeran Naga, ada 12 istana Dao di depan. Di sana ada peluang yang menantang surga. Pangeran Naga tertawa. Aku mengerti. Dia bergegas maju dan segera memasuki istana Dao. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Pangeran Naga akan mengirimkan inkarnasi. Tapi ini bukanlah akhir. Tak lama kemudian, seorang ahli lain muncul dari belakang. Sosoknya bagaikan dewa hitam dan putih, membuat orang-orang gemetar. Siapa orang ini? Auranya tidak lebih lemah dari Long Huang Si. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Itu adalah Kun Peng Si. Jenderal Ilahi Angin Salju berseru ketika dia melihatnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Kun Peng Si juga seorang Pangeran. Belum lama ini, ia dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Kekuatan orang ini berada di atas Pangeran Naga. Apakah dia juga ada di sini? Dia juga harus menjadi inkarnasi. Sang Master of the Grand Desolation bersinar terang. Yang lainnya juga tampak serius. Kedua Pangeran telah mengirim dua inkarnasi. Jelas, mereka berdua tertarik pada pengadilan surgawi. Jenderal Dewa Angin Salju melangkah maju dan menjelaskan situasinya. Kun Peng Si menganggup dan terbang menuju Istana Dao di depan. Di Istana Dao, banyak orang merasakan aura keduanya dan terkejut. Beberapa orang mengenali mereka, seperti orang-orang dari Istana Naga dan Sekte Surga. Mereka berseru, itu Pangeran Naga. Kun Peng Si juga ada di sini. Ya Tuhan, apakah mereka akan masuk dan mendapatkan harta karun Istana Surgawi? Semua orang terkejut. Di dalam hati mereka, kedua orang ini adalah makhluk yang seperti dewa. Mereka adalah dua gunung yang berdiri di puncak garis keturunan dan bakat. Mereka adalah sesuatu yang hanya bisa mereka kagumi. Akan sulit bagi siapapun untuk melampaui kedua orang ini. Bahkan mustahil untuk mendekati mereka. Ketika Naga Ungu melihat Pangeran Naga, dia berkata, Kaisar Naga, Dewa Gila sudah bertindak terlalu jauh. Tolong balas dendam untukku. Ketika yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Jika Pangeran Naga menyerang, bisakah Dewa Gila bertahan? 4.918 Aura yang mengerikan sekali. Ye Udao mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia merasakan aura Kaisar Agung. Tentu saja dia tahu bahwa itu bukanlah Kaisar Agung yang sebenarnya, melainkan Putra Mahkota. Mereka mewarisi garis keturunan terkuat dari Kaisar Agung. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Sutra Kaisar Surgawi beredar cepat di tubuhnya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi Dewa Perang Emas. Di sisi lain, Gu Feng juga merasakannya, dan Kitab Suci Void di tubuhnya juga beredar. Seluruh tubuhnya menyatu dalam kehampaan. Di sisi lain, Yao Guang juga mengangkat kepalanya, dan matanya berbinar. Putra Mahkota. Jika dia melahap mereka berdua, kekuatan dan bakatnya mungkin akan melampaui Putra Mahkota. Dia sangat menantikannya. Namun, dia tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa Putra Mahkota terlalu menakutkan. Dia memiliki banyak kartu truf dan bahkan mungkin membawa senjata ekstrim. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga jika dia ingin berhasil. Namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Di langit, Kun Pengzi dan Pangeran Naga juga merasakan dua niat bertarung yang kuat, dan mereka bahkan merasakan jejak aura Kaisar Agung. Apakah mereka Putra Mahkota lainnya? Mereka menunduk, tatapan mereka menembus sembilan dunia bawah. Kemudian, mereka menatap dua sosok. Tidak, mereka bukan Putra Mahkota yang mereka kenal. Kedua orang ini pasti berasal dari ras monark. Mereka memiliki ancient desolate body dan mengolah imperial sutra. Meskipun bakat dan garis keturunan mereka tidak sebaik mereka, mereka memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tapi sekarang, kedua orang ini terlalu lemah. Sambil menggelengkan kepala, Kun Pengzi dan Pangeran Naga mengabaikan Yewudao dan terbang ke kejauhan lagi. Di depan peti mati emas. Lin Suan dan yang lainnya masih mencoba, dan tersisa kurang dari lima orang. Orang dengan hasil tertinggi adalah Xiao Zhuang, yang telah mencapai patung ke-8. Yang lainnya bahkan tidak dapat mencapai patung ke-5. Mungkinkah tidak seorang pun berhasil? Banyak sekali orang yang mendesah. Pada saat ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan melangkah keluar. Dia siap untuk mencoba. Semua orang menoleh. Mereka pernah mendengar nama Dewa Gila sebelumnya. Sekalipun mereka tidak tahu, mereka terkejut oleh kenyataan bahwa dia telah membunuh lima ahli berturut-turut dan bertarung melawan lima raksasa. Oleh karena itu, pada saat ini semua orang berbicara. Ada diskusi. Apakah orang ini bisa berhasil? Saya pikir itu mungkin. Ada juga yang menggelengkan kepala. Huh, banyak sekali orang yang merasa kesulitan untuk mencapai prasasti batu ke-9. Kurasa dia juga tidak punya banyak harapan. Di bawah tatapan semua orang yang bertanya-tanya dan penasaran, Lin Suan melangkah maju. Prasasti batu ke-2, Prasasti batu ke-3. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Tak lama kemudian, ia tiba di prasasti batu ke-5. Di sinilah Zilong tiba. Sebelumnya, Zilong ingin menyerang Medgat. Dia bertanya-tanya apakah orang ini bisa lolos. Semua orang memperhatikan bahwa Lin Suan tampaknya telah melewati Prasasti batu ke-5 dengan sangat mudah, yang mengejutkan. Sepertinya kekuatan dewa gila ini berada di atas Zilong. Berikutnya adalah Prasasti batu ke-6. Zilong merasa gugup. Inilah hasilnya. Apakah pihak lain bisa melampauinya? Tak lama kemudian, pupil matanya mengecil dan wajahnya berubah dingin. Sialan, pihak lain telah melampauinya tanpa banyak usaha. Dia mencapai loh batu ke-7. Lin Suan juga lewat, yang membuat semua orang tercengang. Kekuatan orang ini agak menantang surga, dia akan menyerang Prasasti batu ke-8. Apakah dia bisa melewatinya? Sebelumnya, Siao Zilong telah berhenti di Prasasti batu ke-8. Lin Suan melangkah maju dan menatap Prasasti batu di depannya. Itu adalah seekor singa yang melingkar di tanah. Delapan kepalanya tampak hikmat dan bermartabat, memancarkan aura dewa yang menakutkan. Lin Suan melangkah maju lagi. Sejujurnya, ujian kali ini sangat mengerikan. Patung singa itu terus-menerus memancarkan kekuatan. Itu memengaruhi fisiknya dan bahkan menekan jiwa dan garis keturunannya. Ini adalah tes yang komprehensif. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia yakin pada dirinya sendiri. Dia harus mendapatkan segel singa tak kenal takut. Dia berjalan mendekat, auranya sedalam laut, dan menyerbu ke depan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin. Orang-orang di sekitarnya berseru. Orang ini benar-benar menghalanginya. Murid Zulong dan Overlord menyusut. Sebelumnya, Xiao Zhuang dengan cepat dikalahkan di Prasasti Batu Kedelapan. Namun, Lin Suan kini mampu mengatasinya. Dia mungkin saja berhasil. Xiao Zhuang juga membuka matanya yang masih mengantuk. Ada kupu-kupu yang berkelebat di matanya. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi sembilan yang tampaknya telah dikultifasikan ke tingkat yang sangat tinggi. Lin Suan melangkah maju dan melambaikan tinjunya. Six Path Fist menekan maju. Pihak lain melepaskan cahaya tak kenal takut. Tampak tak kenal takut. Keduanya bertabrakan lagi. Pertempuran pun meletus. Semua orang terkejut. Kekuatan Dewa Gila begitu mengerikan. Pada saat yang sama, mereka juga senang untuk Zulong. Untungnya, Zulong tidak melawan Dewa Gila. Kalau tidak, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Setelah 200 gerakan, Lin Suan dengan paksa menerobos kemampuan ilahi lawan. Dia berjalan dan melewati Prasasti Batu Kedelapan. Orang-orang di sekitarnya berseru. Dia benar-benar berhasil. Ini adalah yang terakhir. Apakah dia punya kesempatan untuk mendapatkan Fearless Lion Seal? Mata orang-orang di sekitarnya memerah. Meskipun mereka semua adalah ahli tingkat atas, masih ada perbedaan kekuatan. Tampaknya Dewa Gila ada di atas mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. King Hong dan Zee Hong juga terkejut. Mereka berdua hanya bisa mencapai Prasasti Batu Kedelapan. Namun, jika mereka bekerja sama, mereka seharusnya bisa mencapai Prasasti Batu Ketujuh. Akan tetapi mereka tidak yakin bisa mencapai Loh Batu Kedelapan. Namun, Lin Suan melakukannya. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum saat ia berjalan menuju Prasasti Batu Kesembilan. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Singa emas pun mengaum ke langit. Yang lainnya juga tercengang. Tak lama kemudian, mereka merasakan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Sungguh aura yang mengerikan. Seseorang datang. Siapa itu? Apakah salah satu pakar yang tak tertandingi atau tokoh yang sangat perkasa? Mustahil. Ada batasan budidaya, jadi mereka tidak bisa datang. Dengan kata lain, orang ini paling tinggi merupakan seorang sage tertinggi pada tahap awal. Bagaimana bisa seorang Supreme Sage di tahap awal begitu mengerikan? Mereka tidak berani mempercayainya. Kecuali, mereka memikirkan suatu kemungkinan, dan semuanya membelalakkan matanya. Pada saat berikutnya, mereka melihat dua sosok datang satu demi satu. Salah satunya seperti dewa naga, dikelilingi oleh aura 10 ribu naga. Orang lainnya memiliki aura hitam dan putih di sekelilingnya. Dia sangat misterius. Pangeran naga. Hanya pengsi. Semua orang berseru. Mereka sudah menduga hasilnya akan seperti ini, tetapi mereka tidak menyangka kedua pangeran itu benar-benar datang. Semua orang menelan ludah mereka. Mereka merasakan tekanan pada garis keturunan mereka. Kekuatannya terlalu dahsyat, seolah-olah mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka sama sekali di hadapan kedua sosok ini. Mata linsuan juga memancarkan cahaya yang sangat dingin. Pangeran. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya juga bergoyang karena merasakan tekanan. Huff. Tubuh sucinya berseri-seri dengan cahaya. Jiwa pedang naga agung meraung dengan kekuatan yang mengerikan untuk melawan. Jadi kenapa jika mereka adalah pangeran? Dia juga berani bertarung. 4919. Semua orang tertekan oleh aura kedua putra Kaisar Beladiri, dan mereka tidak bisa mengangkat kepala. Namun, linsuan melangkah maju, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bahkan terdengar auman naga. Seseorang akan bertarung dengan pangeran Kekaisaran. Siapakah orang itu? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka melihat dari sudut mata mereka, dan kemudian kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah Dewa Gila. Mereka melihat Dewa Gila berdiri di samping patung kedelapan, menatap langit dengan arogan. Di atas, kedua pangeran Kekaisaran juga tercengang. Seseorang dapat menahan tekanan garis keturunan mereka. Siapa itu? Apakah orang ini juga mengolah Kitab Suci Kekaisaran? Hanya ada dua jenis orang yang dapat bersaing dengan mereka. Pertama, mereka memiliki garis darah Kekaisaran seperti mereka. Kedua, mereka telah mengolah Kitab Suci Kekaisaran dan memiliki teknik rahasia Kekaisaran. Selain itu, hanya para ahli yang sangat menakutkan dari generasi tua yang mampu bersaing dengan aura mereka. Tentu saja, para ahli dari generasi tua itu tidak bisa masuk, jadi mereka saat ini melupakan linsuan dan mengerutkan kening. Aura iblis pihak lain sangat mengerikan. Dia tidak mungkin seorang pangeran Kekaisaran, jadi dia pasti telah mengolah Kitab Suci Kekaisaran. Dia dari Ras Naga. Kun Pengzi berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran naga mengerutkan kening. Dia memang merasakan aura daun naga di tubuh pihak lain, dan itu sangat kuat. Kamu dari Ras Naga yang mana? Ras Naga iblis. Pangeran naga mengerutkan kening. Namun, dia tidak ambil pusing. Lalu, dia bertanya lagi, siapakah dewa gila itu? Beraninya kau menantang istana naga dan pengadilan sepuluh ribu naga? Keluarlah dan matilah. Begitu kata-kata ini keluar, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Semuanya sudah berakhir, pangeran naga benar-benar ada di sini untuk membalas dendam. Beberapa orang dari kota kuno Holy Abyss mengetahui tentang urusan Medgat. Sebelumnya, Medgat pernah bertarung dengan Zilong, yang menyebabkan Zilong terlempar. Yang lebih penting, Medgat pernah menantang istana naga. Dia bahkan telah membunuh banyak ahli dan jenius di istana naga. Saat itu, pangeran naga belum keluar dari pengasingannya. Sekarang setelah dia keluar, apakah dia akan menyelesaikan masalah ini? Akulah dia. Di bawah, Lin Suan berteriak dingin, dan aura di tubuhnya meledak lagi. Tampaknya dia akan mendominasi sembilan surga. Kau dewa gila, pangeran naga semakin mengernyit. Bukankah dia dari ras naga? Beraninya kau melawan dinasti sepuluh ribu naga milikku. Berlututlah dengan patuh aku. Hanya kamu, Lin Suan mendengus dingin. Para penonton menjadi gila. Apakah dewa gila benar-benar akan bersaing dengan putra mahkota? Pangeran naga berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Ribuan naga mengelilinginya. Dia berkata dengan dingin, benar sekali, karena aku adalah pangeran kekaisaran. Huh! Sepuluh ribu naga meraum di bawah kakinya, dan tekanan darah naga yang sangat mengerikan mengalir deras. Pupil mata orang-orang di sekitarnya mengecil dan mereka segera mundur. Bahkan Tuan Besar, Zulong, dan yang lainnya pun segera mundur. Kali ini, bahkan Xiao Zhuang pun mundur. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan imperial Blutlinnya terlalu mengerikan. Apakah orang ini akan terbunuh karena tekanan garis keturunannya? Beberapa orang berpikir dalam hati. Lagi pula, di dalam hati mereka, putra mahkota bagaikan dewa. Lin Suan tentu saja merasakan tekanan yang sangat besar juga, dan dia berteriak dengan marah. Di belakangnya, bayangan naga muncul satu demi satu, memancarkan raungan naga yang mengerikan. Naga-naga ini terbuat dari darah dewa naga segudang, dan bila dipadukan dengan kekuatan jiwa pedang naga agung, seolah-olah mereka telah melampaui waktu dan ruang untuk hidup kembali. Mereka bertarung melawan sepuluh ribu naga di langit. Ledakan. Dua kekuatan garis keturunan bertabrakan, menyebabkan gempa bumi yang mengguncang bumi. Para penonton tampak seperti tersambar petir. Wajah mereka menjadi pucat, bahkan ada yang muntah darah. Sial! Apa yang terjadi? Mereka menatap Lin Suan. Dia juga memiliki garis keturunan klan naga dan memiliki banyak bayangan naga. Apakah dia juga anggota klan naga? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah berita yang mengejutkan bahwa Mad God adalah anggota klan naga. Siapakah sebenarnya Anda? Pangeran naga mengerutkan kening lagi. Selain dia, siapa lagi yang bisa memimpin sepuluh ribu naga? Namun, pihak lain sebenarnya dapat memunculkan sepuluh ribu bayangan naga. Itu bukan bayangan biasa, tetapi berisi Tyrannosaurus Rex, Naga Hitam, Naga Pedang, Naga Guntur, Naga Laut, dan berbagai bayangan naga lainnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Jika Pangeran Naga tidak tahu bahwa dia adalah putra Tunggal Kaisar Naga, dia akan curiga bahwa pihak lainnya juga seorang putra mahkota. Sepertinya kau punya rahasia, mungkinkah kau telah membunuh banyak sekali ahli klan naga dan menggunakan darah mereka untuk menciptakan bayangan naga ini? Jika memang begitu, aku akan beritahu kamu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Pangeran Naga sangat marah, dia memikirkannya, dan hanya ada satu kemungkinan. Tubuhnya turun ke tanah. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan menyapu ke segala arah seolah-olah Dewa Naga telah dibangkitkan. Ki Iblis di tubuh Lin Suan hampir menghilang. Cahaya yang lebih mengerikan muncul dari matanya, seperti dua lampu suci yang menerangi dunia. Dia tampaknya telah melihat semuanya, lalu dia melihat ke langit dan tertawa. Tidakkah kau pikir kau terlalu sombong untuk sebuah inkarnasi belaka? Inkarnasi. Ini hanyalah inkarnasi dari Pangeran Naga. Ya Tuhan, hanya satu inkarnasi saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Seberapa mengerikankah tubuh asli Pangeran Naga? Dia bisa membunuh mereka semua dengan satu jari. Tunggu, selain Pangeran Naga, apakah Kun Peng Zi juga merupakan inkarnasi? Apakah ini putra mahkota? Dia terlalu kuat. Dia begitu berkuasa sehingga mereka tampaknya tidak mampu bersaing dengannya selama sisa hidup mereka. Inkarnasiku sudah cukup untuk menghadapimu. Pangeran Naga mendengus dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Di matanya, selain Kun Peng yang bisa membuatnya serius, yang lainnya hanyalah semut. Kudengar kau berada di peringkat seribu dalam honor roll. Identitasmu memang luar biasa, tapi sayangnya, aku berada di peringkat kedua dalam honor roll. Aku ditakdirkan untuk dinobatkan menjadi raja di masa depan. Perbedaan antara kau dan aku adalah perbedaan antara seekor semut dan seekor naga raksasa. Sekarang, saya akan membuatmu merasa putus asa. Inkarnasi Pangeran Naga mengangkat telapak tangan yang dikelilingi bayangan naga. Tampaknya gerakan ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Wajah Lin Suan dingin. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang sangat kuat. Bahkan jika itu hanya inkarnasi, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, ia yakin bahwa dengan kartu trufnya dan berbagai teknik uniknya, ia akan mampu bertahan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tubuh Lin Suan memancarkan aura yang lebih mengerikan. Dia bahkan mengeluarkan tombak penghancur besar. Jiwa pedang naga agung beredar dalam tubuhnya. Apakah dia benar-benar akan bertarung? Bisakah dewa gila menghalangi gerakan ini? Sebelumnya, itu hanya tabrakan aura garis keturunan. Sekarang pangeran naga akan menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dewa gila mungkin akan lenyap seketika. Telapak tanganku ini disebut telapak tangan awan naga. Jika kau dapat menangkis telapak tanganku ini dan tidak mati, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Mata pangeran naga dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Itu hanya serangan biasa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang lain. Belum lagi pihak lain, bahkan seorang grit saget tingkat menengah di luar akan dihancurkan oleh telapak tangan ini. Belum lagi pihak lain. Satu telapak tangan, Lin Suan mendengus. Pangeran naga meremehkannya. Hari ini, dia akan merasakan teknik unik pangeran kekaisaran. Dia pun keluar. Pada saat ini, Raja Singa Emas meraung. Pertarungan tidak diperbolehkan di sini. Mereka yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Sebuah suara keras terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Pangeran naga semakin marah. Seekor singa berani bersikap kurang ajar di depannya. Ia berbalik. Sepuluh ribu naga di bawah kakinya meraung seakan-akan hendak mencabik-cabik singa emas. Empat ribu sembilan ratus dua puluh. Ledakan. Suara yang mengerikan merobek sembilan langit. Tubuh besar singa emas hancur berkeping-keping dan menghilang begitu saja. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut. Banyak dari mereka telah mengalami betapa kuatnya singa emas sebelumnya, tetapi sekarang, ia dihancurkan oleh Long Yun dengan satu serangan. Selain Kun Peng, tidak ada orang lain yang dapat menahan serangan ini. Dewa gila pasti akan mati. Baiklah, lalatnya sudah mati. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku sekarang. Pangeran naga berputar-putar. Semua orang menundukkan kepala. Kun Peng Zi berdiri di atas sembilan langit, matanya berkedip-kedip. Dia tidak menghentikannya. Dia tidak akan melawan pangeran naga demi seekor semut. Alis Lin Suan berkerut erat. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Ini hanyalah pangeran kekaisaran. Dia tidak tahu betapa mengerikannya seorang kaisar sejati. Lin Suan merasakan darahnya mendidih. Dia menggenggam erat tombak penghancur besar, matanya berbinar. Pada saat ini, suara lain terdengar. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membunuhku. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini, dan dia melihat ke depan. Yang lainnya pun mengangkat kepala karena terkejut. Itu suara singa emas. Apakah dia tidak mati? Dalam kehampaan di depan mereka, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan bayangan singa emas muncul lagi. Dia berjalan di udara. Tidak mati. Pangeran naga mengerutkan kening. Kun Pengzi juga berbicara. Kamu seharusnya menjadi roh arrai, kan? Semangat arrai. Semua orang terkejut. Lin Suan juga terkejut. Dia adalah seorang ahli formasi, jadi dia tentu pernah mendengar tentang arrai spirit. Ini sangat mengesankan. Itu adalah makhluk spiritual cerdas yang terbentuk oleh suatu formasi. Itu adalah eksistensi yang sangat misterius. Dia tidak menduga bahwa singa emas ini adalah roh arrai. Itu benar. Singa emas mengangkat kepalanya dan berkata, Aku adalah roh arrai, jadi kau tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu. Pangeran Nagalong, Hef, kalau begitu aku akan menghancurkan formasi ini. Tanpa formasi, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan hidup. Dia sombong dan tidak terkendali. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Singa emas berhenti dan duduk di kehampaan. Cahaya di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Meskipun Anda adalah pangeran kekaisaran, ini adalah pengadilan surgawi, Istana Singa Emas dari 12 Istana Dao. Ini bukan tempat di mana Anda dapat bertindak sesuka hati. Jika Anda ingin melawan Raja Singa Emas yang sejati, tunggulah sampai Anda menjadi Kaisar Agung. Suara Raja Singa Emas terdengar sangat dingin. Pada saat yang sama, sebuah susunan sihir muncul di sekitarnya. Niat membunuh yang tak tertandingi menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Tidak ada yang ragu-ragu, di bawah serangan ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mungkin hanya beberapa pangeran kekaisaran yang bisa lolos hidup-hidup. Berdasarkan asumsi bahwa para pangeran kekaisaran ini memiliki senjata yang sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan. Lin Suan juga merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menemukan bahwa tidak hanya formasi susunan itu menyala, peti emas di depannya juga tampak memancarkan rune misterius. Dilihat dari penampilannya, dia memang memiliki kartu truf yang tak tertandingi. Kedua pangeran kekaisaran menatap kendi emas itu dan merasakan darah mereka menjadi dingin. Di atas, Kun Pengzi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Long Wugu, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabuh. Inilah Raja Singa yang tak kenal takut dari Istana Surgawi. Pangeran naga mengerutkan kening. Raja Singa yang tak kenal takut. Jadi itu dia, peti mati emas dari dua belas Istana Dao. Apa? Dia ingin hidup kembali. Sungguh lelucon. Bahkan seorang kaisar agung pun telah meninggal. Mustahil baginya untuk hidup kembali. Setelah mengatakan itu, dia menatap Raja Singa emas di depannya. Sebuah susunan roh biasa berani mengancamku. Ingatlah, saat aku menjadi kaisar agung, itu akan menjadi kematian Istana Dao emasmu. Begitu suara ini terdengar, naga-naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung di dunia, membentuk sumpah. Seluruh pengadilan Surgawi juga berubah, dan kilat tak berujung berjatuhan. Apa yang telah terjadi, orang-orang di luar terkejut. Bahkan penguasa alam kehancuran besar, penguasa cahaya naga, dan yang lainnya tampak sangat serius. Para prajurit Surgawi dan para jenderal Surgawi meraung, niat membunuh mereka membumbung tinggi. Ekspresi Raja Singa Emas tampak serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Istana Surgawi tidak akan pernah hancur. Bahkan jika kamu menjadi kaisar agung, kamu tidak akan dapat menghancurkannya. Lagi pula, apakah kaisar besar berpikir sesederhana itu? Sejak zaman dahulu, tidak ada pangeran kekaisaran yang pernah menjadi kaisar agung. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Orang dahulu tidak bisa melakukannya, tetapi bukan berarti saya tidak bisa. Pangeran naga melangkah maju, tubuhnya memancarkan aura dominasi yang menggemparkan bumi. Aku dilahirkan untuk melanggar aturan langit dan bumi. Aku pasti akan menjadi kaisar agung. Kali ini, bahkan Lin Suan pun terkejut. Sungguh keyakinan yang kuat, sungguh mengerikan hati bela diri. Ia harus mengakui bahwa pangeran naga hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dia memiliki bakat garis keturunan terbaik, sumber daya kultifasi terbanyak, hati bela diri terkuat, dan sikap paling mendominasi. Dan tujuan tertinggi, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan ini hanya pangeran naga. Terbangun lebih awal dari Longhuangzi, dan tingkat kultifasinya saat ini lebih tinggi. Seberapa jauh pencapaiannya. Lin Suan merasakan tekanan luar biasa, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa tidak banyak kaisar agung dalam sejarah, tetapi setiap kaisar agung memiliki pengalaman yang berbeda. Beberapa dipilih oleh surga, menyapu dunia dan menjadi saudara tertua. Namun, ada juga yang bangkit dari debu dan berdiri di atas sembilan langit. Jika kaisar besar sebelumnya dapat melakukannya, dia yakin dia juga bisa melakukannya. Pada saat ini, matanya memancarkan keyakinan yang sangat menakutkan. Itulah hati yang tak terkalahkan. Ledakan. Ledakan. Petir menyambar langit dan bumi sekali lagi. Di atas sembilan langit, angin dan awan berputar. Pada saat ini, semua orang merasakan getaran dalam jiwa mereka lagi. Seolah-olah dewa tertinggi sedang melihat ke bawah pada mereka. Pangeran naga tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Suan. Aku tidak menyangka seekor semut sepertimu memiliki hati bela diri yang tak terkalahkan. Kun Pengzi juga menoleh dan mengangguk untuk pertama kalinya. Orang yang menarik. Namun, hanya memiliki hati bela diri yang tak terkalahkan saja tidak cukup. Tidak banyak orang di dunia ini yang mampu bersaing dengan kita. Matanya dipenuhi dengan dingin. Dingin yang memandang rendah dunia. Pada level mereka, mereka memang memenuhi syarat untuk memandang rendah dunia. Lin Suan tersenyum. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Tujuanku juga untuk menjadi Kaisar Agung. Untuk menjadi Kaisar Agung. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini adalah tujuan mereka sejak mereka lahir dan mengetahui tentang Marsial Dao. Namun, itu hanya sebuah pikiran. Ketika mereka benar-benar melangkah di jalur bela diri, mereka akan melupakan pemikiran ini. Sebab semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka tahu bahwa mustahil untuk menjadi Kaisar Agung. Terutama sekarang mereka sudah menjadi sage puncak, dan beberapa bahkan sudah menjadi sage agung. Namun, mereka sudah putus asa. Mereka tahu bahwa kecepatan kultivasi mereka akan semakin lambat. Bakat garis keturunan itu bagaikan sangkar yang mengurung mereka dengan erat, membuat mereka mustahil memasuki alam Kaisar Agung selama sisa hidup mereka. Faktanya, di hati para jenius teratas ini, menjadi seorang grit sage puncak sudah merupakan sebuah mimpi. Namun, dewa gila ini berani mengatakan bahwa ia ingin menjadi Kaisar Agung. Apakah dia naif atau dia memang memiliki keyakinan seperti itu? Kun Pengzi menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dewa gila terlalu naif. Pangeran naga mencibir. Bodoh! Kau tak tahu tempatmu. Nak, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, saat kau keluar dari sini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. terkini dan sampai sekarang ini. Tidak menggelengkuk. Dan sampai kepalanya. Jangan lupa untuk kepalanya. Terima kasih.